Assalamualaikum Sobat ESP, selamat datang Sobat ESP, pada kesempatan kali ini kami tim kreatif Espedia Info 99 akan menjelajahi pesona desa Eze di Perancis, sebuah tempat yang dipenuhi dengan sejarah, keindahan alam, dan pesona kuno yang tak terlupakan. Selamat menyaksikan video dari kami, please watch out. Jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan info dari kami, Espedia Info 99 News, Gapai Dunia dengan informasi. Desa Eze di Perancis yang menjadi salah satu desa terindah di dunia. Meskipun mungil, tetapi keindahan yang disuguhkan destinasi wisata terindah di dunia ini tidak perlu diragukan. Keindahan pemandangan destinasi wisata desa Eze Perancis mampu menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Bagi yang penasaran akan keindahan dibalik mungilnya desa terindah di dunia, simaklah gambaran tentang destinasi wisata desa Eze di Perancis. Eze, terletak di ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Di puncak tebing berbatu antara Nice dan Monaco, sebuah desa tua peninggalan abad pertengahan Eropa, Eze menjadi salah satu desa terindah yang ada di dunia. Desa ini terletak sepanjang pantai selatan Riviera Perancis dengan ketinggian 427 meter di atas permukaan laut dan menghadap pantai yang memiliki pemandangan laut yang menakjubkan. Oleh karena letak desanya yang berada di puncak tertinggi di pesisir selatan Perancis, desa Eze dijuluki sebagai Lénit d'Aigle atau dalam bahasa Perancis yang berarti Sarang Elang. Selain lokasinya yang strategis dan menawan, salah satu bangunan tertua di sana yang bernama Chapelle de la Sainteco, yang merupakan magnet utama bagi para wisatawan. Desa dengan populasi 2960 jiwa ini merupakan desa abad pertengahan yang berlokasi bertengger seperti Sarang Elang di puncak berbatu yang sempit yang menghadap ke laut Mediterania. Desa ini masih dikelilingi seperti mahkota dengan sisa-sisa benteng kuno reruntuhan kastil abad ke-12 diruntuhkan pada 1706 yang mana kastilnya duduk di puncak berbatu yang sempit. Kastil tersebut terkenal dengan jardin eksotik Taman Otani dan pemandangan dari atasnya 429 meter atau 1400 kaki. Bahkan setiap tahunnya, desa Eze tidak pernah sepi dari pengunjung ketika sampai di desa Eze, para pengunjung akan dapat melihat kebun raya yang menyegarkan mata dan gereja yang megah. Adapun interior gerejanya didekorasi dengan sangat indah dan mewah dan dengan menggunakan gaya barok. Bahkan, di sekitar desa Eze terdapat area perbelanjaan. Uniknya, ada bantal yang diletakkan di sekitar area perbelanjaan tersebut agar para pejalan kaki bisa beristirahat melepas lelah. Berkeliling desa Eze menjadi salah satu momen yang tidak boleh sampai terlewatkan. Bahkan, para pengunjung bisa mengelilingi desa mungil nan cantik ini selama seharian. Tak hanya pemandangannya saja yang memukau, di desa Eze juga para pengunjung bisa menemukan berbagai seniman yang menjual karya mereka dalam rumah-rumah mungil bergaya medieval era yang diubah menjadi toko souvenir. Nah, itulah gambaran tentang destinasi wisata desa Eze, Prancis. Salah satu desa terindah di dunia. Terima kasih telah menonton video ulasan dari kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam, terima kasih.